Oke guys, salam sehat sahabat youtube semua Jumpa lagi di channel kesayangan kita Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini Oke, sahabat pencinta wifi Di video kali ini saya akan Yaitu menyetting tenda O9 Sebagai point to point Atau menerima dan menangkap Kita akan setting Ini dia sebagai akses point Sebagai pengantar Dan ini mode klien Sebagai penerima Itulah point to point Oke, saksikan terus video ini Jangan lupa dukungannya Oke, setelah dicolokkan Jangan lupa kita masuk pada pengaturan Yaitu ethernetnya ya Kita pilih ethernet Kemudian ubah opsi adapter Kemudian kita masuk pada ethernet Setelah itu kita klik properties Kita pilih internet protokol Kemudian kita masukkan ip 192.168.2.1 Kemudian kita klik pada sub next mask Kemudian kita oke Setelah seperti ini kita close ya Kita masuk pada chrome Kita masukkan alamat ip 192.168.168.2.1 Oke lanjut ke chrome Kita masukkan yaitu username Dan passwordnya yaitu admin semua ya Passwordnya juga admin Kemudian kita pilih bahasa-bahasa inggris ya Kemudian kita login Oke, sahabat pencinta wifi Kita sudah berhasil masuk pada Yaitu halaman tenda O9 ya Kemudian kita closekan yang ini Setelah itu kita atur tenda O9 ini Sebagai mode apa ya Kita disini ada pilihan mode client Universal repeater WSP repeater Dan AP 2MP dan router ya Karena disini tenda O9 saya setting Sebagai access point Maka saya pilih AP ya Kemudian kita klik saja pada AP Kemudian kita Tekan lanjut Setelah itu Oke lanjut Untuk nama tendanya Dibiarkan saja Nah security mode Ini kita harus Pasang password ya Jangan sampai tidak dipasang Karena ini untuk access point Kita nembak wifi Jadi kita pilih Yang wp2 ya Oke Kita masukkan passwordnya Oke Setelah passwordnya kita buat Kita lanjut ya Kemudian kita simpan Oke Biarkan Yaitu Device ini Rebooting dulu ya Jadi biarkan Yaitu Alatnya Reboot 100% Setelah itu Siap Dijadikan Sebagai Access point Untuk nembak wifi Selanjutnya Nanti kita akan Tembak ya Kita akan tembak Yaitu Menggunakan mode client Kita nembak Wifi Yang kita Tutup saja ya Nanti kita akan tembak Wifi ini Yang kita buat Apakah berhasil Oke Sahabat pencinta Wifi Ini tadi Tenda satunya Sebagai mode Access point Sudah saya setting Jika kita ingin Membuat point To point Kali ini Device yang satunya Kita akan Setting Sebagai mode Client ya Atau Yang Menangkap Yaitu Access point Ini Seperti itu ya Oke Kita lanjut Penyetingan mode Client Untuk Tenda O9 Yang satu Ini ya Kita Proses penyolokannya Sama seperti Tadi ya Oke ya Ini sudah Dicolok Ini juga Sudah ya Kita tinggal Colokkan Ke listrik Oke Sudah menyala Kita setting Ini Mode Client Akan Menangkap Yaitu Mode Access point Yang sudah Saya setting Tadi ya Oke Kita lanjut Pada Komputer Kita Oke Sahabat Pencinta WMV Jika Sudah Tersambung Seperti Ini Kita Langsung Masuk Saja Ke Chrome Kemudian Pastikan Kita Ketik 192 168 2.1 Kemudian Jangan Lupa Password Yaitu Admin Kemudian Kita Login Oke Kita Sudah Berhasil Yaitu Masuk Pada Tenda O9 Yang kedua Jadi Kita Ingin Menembak Yaitu Tenda Yang pertama Yang sudah Kita Setting Jadi Kita Gunakan Mode Yaitu Client Kita Klik Pada Client Kemudian Kita Next Kita Akan Mencari Atau Men Scan Yaitu Tenda Pertama Yang Kita Setting Nah Ini Sudah Muncul Yaitu Tenda 8F Tenda Yang tadi Sudah Kita Buat Sebagai mode Akses Point Sudah Kita Jumpa Nah Jika Jika Di Di Daerah Atau Di Tempat Kita Saat Men Scan Ini Banyak Tersedia Wifi Wifi Yang Lain Atau Akses Point Yang Lain Maka Akan Banyak Kita Jumpa Disini Kita Hanya Jumpa Satu Saja Yaitu Tenda 8F D680 Oke Kita Langsung Masuk Klik Pilih Setelah Itu Jangan Lupa Kita Next Channel Kita Pilih Otomatis Kemudian Nah Ini Password Yang Ingin Kita Tembak Jangan Sampai Tidak Tahu Password Jadi Tadi Saya Tidak Menampakkan Password Ya Oke Kita Masukkan Password Nya Dulu Oke Setelah Password Sudah Kita Masukkan Kita Lanjut Kemudian Kita Tetap Lanjut Dan Kita Simpan Oke Dalam Proses Rebooting Ya Kita Oke Sudah Berhasil Ya Jadi Cukup Mudah Dan Gampang Cara Menyetel Yaitu Tenda O9 Untuk Kita Point to Point Atau Mengantar Dan Menerima Atau Menangkap Dan Menyebarkan Atau Menangkap Seperti itu Ya Oke Kita Bisa Cek Alatnya Oke Ini Sebagai mode Akses Point Itu Sudah Tersambung Ya Jadi Lampunya Menyala Semua Ya Itu Menandakan Akses Point Ini Sudah Ditangkap Oleh Tenda Satu Ini Sebagai Mode Akses Point Sudah Ditangkap Oleh Yaitu Tenda Yang Satu Ini Yaitu Mode Client Ya Cara Melihat Yaitu Alat Ini Tersambung Dengan Melihat Yaitu Lampu Yang Menyala Semua Ya Jika Salah Satu Lampu Yang Ketiga Ini Satu Dua Tiga Ini Tidak Menyala Itu Belum Terkoneksi Seperti Itu Ya Ini Sudah Terkoneksi Ya Oke Buat Sahabat Pencinta Wifi Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Video Kami Ini Semoga Kami Video Atau Channel Kami Ini Dapat Berkembang Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya R I Terima kasih.